Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi teman-teman, nah baik di kesempatan kali ini saya update ya untuk OpenWRT versi 2203.1 ya teman-teman Nah ini untuk STB tipe S905X2 atau STB tipe B860HP5, jadi khusus P5 ya teman-teman Ini tidak diperuntukkan untuk P1 maupun P2 ataupun HG680, jadi ini khusus untuk STB tipe B860HP5 teman-teman Nah baik disini kita sudah mengupdate nya, sebenarnya kemarin ya, sebenarnya kemarin pengen saya upload tapi tidak sempat teman-teman Karena kemarin saya upload untuk S912 dan A905X ya, yaitu untuk STB HG680P dan untuk A95X Maka baru hari ini sempat untuk di upload ya teman-teman Nah baik disini sudah menggunakan kernel 6 dari Plipi ya teman-teman Ada pun keunggulan yang saya rasakan kernel ini lebih responsif ketimbang kernel 5.4.128 Dimana kernel tersebut memang sudah terkenal ya teman-teman Akan tetapi yang saya rasakan ini lebih responsif lagi ya Juga terasa pada saat booting awal teman-teman Ini bootingnya lebih cepat ya Dan juga sudah ada review di grup, kalau memang benar ternyata bootnya lebih cepat ketimbang dengan kernel versi 5 Nah baik disini untuk menu-menunya sama seperti sebelumnya ya teman-teman Karena ini adalah OC Only dan OC Only nya Sebelumnya saya pernah release ya yang OpenWRT Classual Yaitu OpenClass dan Classual Yang menggunakan versi 45.65 beta teman-teman Akan tetapi ternyata versi itu tidak nyaman ya digunakan Yang versi 45.59 ini jauh lebih stabil ketimbang yang versi 45.65 teman-teman Jadi itulah alasan saya kenapa tetap mempertahankan versi 45.59 ini di update kali ini teman-teman Baik Ini juga perlu saya sampaikan entah ngaruh atau tidak ya kernelnya Tapi saya rasa juga speed makin mantep teman-teman Untuk kernel Bahkan sekarang saya menggunakan OpenClass hanya single ini ya single akun Saya tidak menggunakan multi akun lagi Saya tidak menggunakan metode load balancing di proxy ya teman-teman Saya hanya menggunakan single dan yang saya rasakan sangat responsif Dan juga speednya lumayan meningkat teman-teman Jadi seperti itu Nah kemudian jika di firmware sebelumnya itu Terutama di A95X ya Saya tidak fix di file manager karena saya Sekaligus menjadikannya sebagai video edukasi teman-teman Dimana di versi tersebut itu atau di versi-versi sebelumnya ya Itu ada masalah di file manager yaitu tidak bisa mengupload file di atas 8 MB teman-teman ya Namun sebenarnya disini sudah saya fix Sudah aman ya untuk mengupload file-file gede teman-teman Jadi ini upload limitnya saya beri 512 Ya 512 512 MB teman-teman Jadi itu adalah kapasitas limit uploadnya Nah itu settingnya ada disini ya teman-teman Masuk saja ke folder etc Kemudian cari file php ini php.ini ya Nah yang ini teman-teman Teman-teman tinggal lihat disini Kalau untuk upload max file size disini 512 ya Silahkan teman-teman rubah jika dirasa terlalu gede Ataupun terlalu kecil tinggal dirubah saja disini teman-teman Untuk upload max file size nya Jadi itu ya Namun disini saya sudah fix Hanya memperlihatkan saja cara Merubah limitasi dari upload Karena upload itu gagal Kebanyakan dikarenakan limitasinya belum disetting teman-teman Karena defaultnya ini adalah 8 MB Makanya untuk mengupload core meta banyak yang gagal ya Karena core meta itu size nya sekitar 20 MB Jadi seperti itu ya teman-teman Nah untuk yang lain-lainnya tidak ada masalah ya Masih sertakan bandwidth HD Net monitor Sistem Masih seperti ini teman-teman Akan tetapi di Amlogic nya itu sudah ada Di plugin setting sudah masuk untuk kernel versi 6 ya teman-teman Ini untuk penginstalan ke IMMC Nah kemudian Di bagian modem tidak ada perubahan juga Sama seperti sebelumnya ya teman-teman Net detector Net detector juga masih aman Saya gunakan hingga sekarang Kemudian Disini open class saja ya Sebagai tunnel Karena memang OC only Dan Masih Zero tier Masih saya ikutkan teman-teman Nah untuk zero tier sendiri Biar lebih bagus Koneksinya teman-teman tambahkan saja Centang disini Auto not client Tidak dicentang pun juga tetap bisa diakses teman-teman Akan tetapi Sepengalaman saya Jika dicentang itu makin lebih Mantep ya Untuk diakses Makin lebih respon untuk diakses Seperti itu teman-teman Dan untuk di bagian network tidak ada Yang lain-lainnya tidak ada Untuk Apa namanya Disini kelihatan tajam ya teman-teman Tapi Sebenarnya saya sudah share Di wall saya Untuk mengganti CSS nya Tapi Ini tidak masalah sih Meskipun tidak tajam juga Tetap berfungsi teman-teman Akan tetapi Hanya dari segi Pandangan saja ya Oke Saya rasa cukup ya Mudah-mudahan Aman Di STBB 860 HP 5 Teman-teman Dan sekedar Saya tambahkan informasi juga Jika saya menggunakan SD card 16GB Entah kenapa Tidak bisa booting teman-teman Akan tetapi Jika menggunakan SD card 8GB Bisa ya Bisa booting Entahlah Saya belum Pelajari lebih jauh lagi Sekedar informasi saja Saya berbagi pengalaman Teman-teman Baik Saya rasa cukup ya Sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih.